Kali ketemu dokter, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasehat. Karena memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Baha, saya ini orang kampung, yang Bapak saya itu utun, utun itu lugu. Bisa menjadikan saya dokter, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya, enggak narkoba itu sudah susah, kok rektor. Enggak dengar anak saya ditanggap BNN itu sudah senang. Artinya apa? Dia sadar, ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai, menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi doktor. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya rektor, itu susahnya bukan main. Karena enggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap, berarti tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya enggak ada juga subjektifitas mereka. Kita bisa membuktikan kekalahan yang ramai, kalau kita enggak kalah. Hawarizm al-Jabar terkenal di barat, Avesina atau Ibn Sina, itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka pasti sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Pasti sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa, sepertinya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa diantara ilmu itu dari Islam, zaman Hawarizm, zaman al-Jabar, zaman Avesina, zaman Ibn Rus, dan sebagainya. Saya beri sekian contoh. Dan ini saya bilang, Tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling wajib di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu lalu di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak-Pak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di dunia. Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya tanya, Saya ditanya gitu, terus saya jawab, Apa kamu merasa aman di dunia? Sementara pengendali langit, Man Pisama itu pengendali langit. Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa, Man Singkudra Tuhisama itu ahli tafsir beda pendapatan. Yang gak beda, yang gak pernah nafsiri. Jadi yang gak beda karena gak pernah nafsiri. Ayah sifat dikumul arda, Bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Fa'idah iyata muriyah, Luang bumi itu bisa melemek, bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau saya kamu katakan justifikasi ilmiah, Karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran. Mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi. Nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli luwad yang non-muslim. Maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat, Dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sot pun itu retak. Dulu kita hanya punya contoh. Misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah. Dan bumi yang keras. Atau ketela, atau bengkawang itu. Ternyata, Dengan segala kelemahan ini, Biji-bijian ini, Bisa merekah. Dan buminya yang ngalah memberi ruang. Dulu ulama hanya nyonohkan tadi. Misalnya kalahintah, apa-apa saja, Yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanam. Terima kasih telah menonton.